Kita akan membahas tentang tanda-tanda khusnul khotimah dan beberapa kelompok yang terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan mongkar dan juga nakir. Apa saja tanda-tanda kematian yang indah dan apa saja amalan yang bisa menghindarkan kita dari fitnah kubur ini. Inilah kita akan bahas satu jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salawatan juga salam terhadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang tanda-tanda khusnul khotimah dan beberapa kelompok yang terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan mongkar dan juga nakir. Apa saja tanda-tanda kematian yang indah dan apa saja amalan yang bisa menghindarkan kita dari fitnah kubur ini. Inilah kita akan bahas satu jam ke depan. Ma'asyur al-Muslimat yang dimuliakan Allah SWT kematian yang indah itu saya kira diharapkan semua manusia saya, ibu, atau siapapun pasti ingin kematian kita itu diakhiri dengan keindahan. Tetapi kebanyakan di tengah-tengah kaum muslimin kita saksikan banyak kematian-kematian itu yang memprihatinkan ada yang sedang di atas kemaksiatan dia meninggal mungkin dia sedang mabuk dia meninggal kena narkoba dia meninggal sedang bersinah dia meninggal sedang menipu dia meninggal dan begitu seterusnya. Itu yang kita saksikan di sekitar kita. Tapi tak jarang juga kita saksikan ada orang-orang yang meninggal itu Masya Allah membuat cemburu bagi kita. Ada yang sedang sholat dia meninggal ada yang sedang membaca Quran dia meninggal ada yang sedang berjalan ke pengajian dan dia meninggal dan begitu seterusnya. Tentu kematian ini dikembalikan kepada pilihan kita. Apakah kita ingin kematian kita su'ul khotimah atau khusnul khotimah maka hakikatnya itu dikembalikan kepada kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita memang betul-betul dalam kehidupan ini ingin berubah memperbaiki yang kurang baik meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah setiap harinya maka insya Allah kebatian kita akan diakhiri dengan yang baik. Dan itu berdasarkan hadis. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik Nabi SAW bersabda Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya maka ia akan mempekerjakan hamba itu. Sahabat bertanya bagaimana Allah mempekerjakan wahai Rasul maka Nabi SAW mengatakan Allah akan memberi tekan taufik untuk berbuat kebaikan sebelum kematiannya. Jadi kalau sebelum kematiannya dia banyak melakukan kebaikan banyak melakukan ibadah artinya dia diberikan taufik. Taufik inilah yang kemudian mengakhiri kehidupan kita di atas kematian yang indah. Ma'asyur al-Muslimat yang dimuliakan Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim tepatnya surah Fussilat ayat 30 Allah SWT mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kemudian mereka istiqomah artinya istiqomah itu terus meningkatkan amal soleh kita setiap harinya seperti menambah salat sunnahnya menambah puasa sunnahnya menambah sedekahnya menambah zikirnya menambah baca Qur'annya dan dia istiqomah disitu. Kalau satu hari Allah takdirkan meninggal dunia maka malaikat akan datang dan akan mengatakan jangan takut, jangan sedih bergembiralah karena sorga telah dijanjikan Allah kepada mu. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal di atas khusnul khatiman mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan Allah SWT dan perjumpaannya Makanya ada hadis yang mengatakan Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah maka Allah akan senang berjumpa dengannya tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah Allah pun benci berjumpa dengan dia maknanya apa? Orang yang banyak melakukan amal salih dia perbanyak solatnya puasanya zikirnya baca Qur'annya silaturrahimnya dan macam-macamnya kan otomatis kan setiap amal yang kita lakukan kan ingin dapat balasan kan dan balasan itu hanya pada Allah sehingga dia menjelang kematiannya dia rindu berjumpa dengan Allah karena dia ingin mendapatkan balasannya tapi orang-orang yang tidak banyak beramal salih justru kemaksiatan yang ada orang ini benci berjumpa dengan Allah karena dia tahu balasannya maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meringkas tentang tanda-tanda dan alamat orang itu dinyatakan khusnul khatiman yang pertama mampu mengucapkan syahadat ketika meninggal di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dijamin masuk syarga kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling mudah diucapkan oleh orang yang sedang ada pun kalimat yang lain paling sulit jadi Allah SWT memang memudahkan kalimat ini diucap orang-orang sakaratul maut tetapi Allah SWT sudah mudahkan kalimat ini diucap oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut banyak juga orang yang tidak sanggup mengucapkannya karena orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat ini adalah orang yang semasa hidupnya banyak mengucapkannya dan berusaha memaknai dan juga mengamalkan isinya karena percuma dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih datang ke dukun masih percaya dengan tanggal dan jimat masih melakukan kesyirikan percuma kalimat itu jadi ketika kita mengucapkan setiap hari la ilaha illallah artinya kita mentauhidkan Allah dan biasanya orang-orang yang senantiasa berada di atas tauhid dan suka mengucapkan kalimatul la ilaha illallah Allah mudahkan untuk mengucapkannya saat kematiannya ini yang pertama yang kedua saat kematiannya ada keringat di dahinya lihat ibu kalau sedang mengunjungi orang yang meninggal atau sedang sakaratul maut lihat dahinya bu kalau dahinya penuh dengan keringat dan dia orang baik jadi semasa hidupnya memang dia rajin ibadah dikenallah kebaikannya saat meninggal kok dahinya banyak atau penuh dengan keringat bu maka keringat didahi seorang mu'min yang taat itu tanda dari tanda-tanda khusnul khutbah kata rasul mautul mu'min bi'araqil jabin seseorang mu'min itu meninggal dengan dahi yang berkeringat kemudian yang ketiga meninggal pada hari jumat kalau ada orang baik orang taat ibadah kepada Allah dikenal kebaikannya dan keramahannya Allah takdirkan kok dia meninggal di hari jumat entah paginya entah siangnya entah malamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amin muslim tiga yang keempat yang keempat meninggal saat melaksanakan jihad meninggal saat melaksanakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah hadis Nabi mengatakan siapa yang terhitung orang-orang yang mati syahid diantara kalian maka sahabat mengatakan Ya Rasulullah siapapun kata sahabat yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid maka Rasul mengatakan kalau orang yang mati syahid itu orang yang mati ketika bertempur melawan musuh kalau gitu para syuhada itu sedikit jumlahnya maka sahabat mengatakan kalau begitu siapa selain mereka wahai Rasul maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid sesiapa yang meninggal di jalan Allah maka dia syahid maksudnya meninggal di jalan Allah seperti ibu ini dari rumah jalan kaki menuju ke pengajian karena Allah bukan karena apa-apa ya bukan karena ingin jumpa dengan kawan bukan tidak memang ingin ngaji Allah takdirkan mungkin kecelakaan di jalan kemudian meninggal maka meninggalnya mati syahid karena ibu mau datang ke pengajian atau ibu dari rumah ke sini kesandung jatuh meninggal pula mati syahid tapi jangan disandung-sandungkan bu maksudnya tanpa sengaja tersandung maka dia syahid sesiapa yang meninggal karena penyakit taun sebuah wabah maka dia syahid sesiapa yang meninggal karena penyakit perut maka dia syahid dan sesiapa karena tenggelam maka dia syahid tentu maksudnya orang-orang yang baik maksudnya orang-orang yang rajin ibadah orang yang taat Allah takdirkan kematiannya seperti itu maksudnya kematiannya tenggelam kematiannya karena sakit perut kematiannya karena wabah maka itu dianggap syahid termasuk juga yang kelima meninggal karena tertimpa sesuatu kata nabi sallallahu alaihi wasallam asyuhada khamsatun al-mat'un wal-mabtun wal-gharik wa sahibul hadmi wa syahidu fisa bilillah orang yang mati syahid ada lima orang yang mati karena penyakit wabah orang yang mati karena sakit perut orang yang mati karena tenggelam orang yang mati karena tertimpa reruntuhan dan orang yang mati syahid jalan Allah namanya dia tukang bangunan ya dia orang baik taat Allah takdirkan ketika dia bekerja di sebuah bangunan roboh pula bangunan itu karena dia mati syahid tukang-tukang itu kalau dia orang baik kalau dia orang taat ya Allah takdirkan kematian seperti itu insya Allah syahid atau mungkin karena gempa tiba-tiba roboh rumah terkena runtuhan atau seperti di palestin di bom rumahnya akhirnya terkena runtuhan mati itu syahid kalau dia orang baik ya kemudian yang nomor enam meninggal karena melahirkan nah bagi ibu-ibu ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari ubada ibn samid radiyallahu an menghabarkan tentang orang-orang yang mati syahid beliau bersabda wal-mar'atu yaktuluha jam'ah syahid yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah dan wanita yang meninggal karena melahirkan maksudnya melahirkan anaknya masuk golongan syahid dan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya orang tuanya ke dalam surga subhanallah jadi kalau Allah takdirkan ada orang sedang meregang nyawa karena melahirkan Allah takdirkan meninggal ibunya atau meninggal dua-duanya maka Rasul mengatakan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya ibunya ke surga makanya kenapa kemudian ada keutamaan yang luar biasa bagi wanita-wanita dari mengandung sampai melahirkan kalaupun Allah subhanahu Allah takdirkan meninggal ketika melahirkan maka wanita itu mati syahid tentu sekali lagi wanita yang taat wanita yang rajin sholat wanita yang rajin melakukan zikir baca Quran ibadah lah pokoknya Allah takdirkan kok kematiannya seperti itu maka dia mati syahid dan mati husnul khatima kemudian yang nomor tujuh meninggal karena terbakar atau radang selaput dada kata nabi sallallahu alihi wasallam as-shahadatu as-shahadatu sab'un siwal katli as-shahidun orang orang syahid itu ada tujuh mati terkena mati terkena to'un atau wabah dia syahid mati karena tenggelam dia syahid mati karena radang selaput dada dia syahid mati karena penyakit perut maka dia syahid mati karena terbakar maka dia syahid mati karena terkena runtuhan bangunan maka dia syahid dan wanita yang sedang melahirkan maka dia syahid disini juga disebut orang-orang yang terkena bakar ya bisa saja kan terjadi kebakaran kan ada satu perumahan terjadi kebakaran mungkin merembet akhirnya dari satu rumah jadi dua rumah tiga rumah akhirnya banyak rumah terbakar lah kebetulan mungkin di salah satu rumah itu ada orang yang soleh atau wanita yang soleh Allah takdirkan tidak diselamatkan rupanya mati kena bakar syahid mati kena bakar kalau dia orang baik atau wanita baik maka dia mati syahid atau karena tadi karena sakit dada karena sakit dada jadi kena radang selaput dada atau dalam bahasa Arabnya dati jambin itu juga kalau memang orang baik terkena penyakit ini maka dianggap mati syahid artinya matinya baik ini nomor tujuh kemudian yang nomor delapan meninggalkan membela agama kata Nabi SAW siapa yang terbunuh karena membela hartanya membela keluarganya membela darahnya atau membela agamanya maka dia syahid jadi kalau seandainya kita membela agama kita seperti orang-orang Palestine membela agama mempertahankan Masjidil Aqsa atau siapapun yang membela agamanya tidak rela kalau seandainya agamanya diinjak-injak dia marah kemudian dengan sebab membela agamanya dia terbunuh syahid sebagaimana juga orang baik yang membela hartanya yang membela keluarganya makanya datang rampok ke rumah mau bunuh anak kita ibu lawan rampok itu kemudian ibu pula kena parang sama rampok matilah ibu ibu orang baik tidak pernah meninggalkan solat wajib maka kematian ibu mati syahid ini yang nomor delapan nomor sembilan meninggal karena menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin seperti orang-orang Palestine itu disebut ribat ribatu yaumin walailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in ma tajara alihi amaluhu ladhi kana ya'muluhu wa ujriya alaihi rizkuhu wa aminal fattaan kata Rasul berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta salat malamnya selama satu bulan seandainya dia meninggal maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya dan dia terjaga dari fitnah fitnah gugur ini yang nomor sembilan yang nomor sepuluh meninggal saat melakukan amal perbuatan baik ibu lagi ngantar sedekah meninggal ibu lagi solat meninggal ibu lagi zikir meninggal ibu lagi baca quran meninggal ibu lagi bantu orang meninggal ibu lagi masakan keluarga untuk anak istri karena Allah meninggal pokoknya meninggal di atas kebaikan kebaikan apa saja maka kebaikan apa saja kalau Allah takdirkan ibu meninggal dengan sebab itu maka ibu diberikan kematian yang baik karena Rasul mengatakan jadi perbuatan kebaikan itu bisa menghindarkan dari keburukan-keburukan salah satunya su'ul khatimah inilah sepuluh tanda kalau ada pada diri kita maka kita dianggap khusnul khatiman ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua pembahasan yang kita akan bahas adalah orang-orang yang mereka ketika meninggal dunia terbebas dari fitnah kubur ketika manusia saat meninggal dunia didatangi mungkar dan nakir kemudian ditanya maka semua manusia harus menjawab kalau dia sanggup menjawab sebagaimana Allah mengatakan Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap berarti orang ini selamatlah dari fitnah kubur dan Allah katakan angsada koab dihambaku telah benar bentangkan kuburannya seluas mata memandang bukakan pintu sorga hantarkan seluruh nikmat sorga ke dalam kuburannya ini yang sanggup menjawab kalau dia tidak sanggup menjawab ditanya siapa Rabbimu dia tidak tahu ditanya siapa Nabimu dia tidak tahu ditanya apa agamamu dia tidak tahu maka ketika Allah melihat hamba ini tidak sanggup menjawab dalam fitnah kubur maka Allah mengatakan hambaku telah berdusta sempitkan kuburannya hantarkan hawa panas dan neraka ke kuburannya dan dia akan dipukul oleh malaikat yang kalau seandainya pukulannya itu diletakkan di gunung Uhud cukup menghancurkan gunung Uhud berarti fitnah kubur ini menentukan selamat dan tidaknya manusia dalam kubur makanya Uthman bin Afan apabila diingatkan soal fitnah kubur itu menangis ketika ditanya apa yang membuat Anda menangis maka Uthman mengatakan selaka kuburan bisa menjadi taman dari taman menuju taman sorga atau bisa juga menjadi lubang menuju kita ke neraka jadi fitnah kubur ini sangat mengerikan makanya wajar kalau kita ini berlindung dari fitnah kubur ini setiap solat kita lalu disana ada individu perorangan dari kaum muslimin dari umat islam itu yang tidak akan ditanya jadi ada orang-orang itu tidak akan ditanya tidak akan disamperi mungkar nakir siapa mereka ini enak sekali mereka ditanya mungkar nakir yang pertama orang yang mati syahid orang yang mati syahid seperti mamanya sekarang para mujahidin yang ada di palestin melawan zionis israel itulah para mujahidin jelas-jelas yang diperangi adalah orang-orang kafir jadi kata nabi sallallahu alaihi sallam ketika seorang laki-laki bertanya kepada rasulullah ya rasulullah ma balul mu'minin kenapa orang-orang yang beriman itu mereka fitnah ditanya oleh mungkar nakir kecuali orang yang mati syahid kok tidak ditanya maka rasulullah mengatakan cukuplah kilatan-kilatan pedang bagi para syuhada itu menjadi fitnah di dunia jadi tidak ada fitnah lagi di kuburan jadi semasa dia perang dengan kilatan-kilatan pedang saja itu sudah menjadi fitnah bagi mereka jadi tidak akan terulang fitnah makanya para syuhada orang-orang yang mati syahid mereka terbebas dari fitnah kubur alias pertanyaan mungkar dan nakir ini yang pertama yang kedua al-murabit murabit itu artinya orang-orang yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dengan orang-orang kafir seperti orang-orang yang di jalur gaza gitu kan jangan sampai kemudian musuh masuk maka jalur gaza itu dijaga terus oleh kaum muslim kalau seandainya Allah subhanahu ta'ala takdirkan ketika menjaga perbatasan kemudian dibunuh musuh maka orang ini tidak akan terkena fitnah kubur karena rasul yang mengatakan ribatu yaum walaylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in matajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizkuhu wa aminal fattah berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta salatnya jika ia mati maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir rizkinya pun akan tetap berlangsung dan dia akan terjaga dari fitnah maksudnya fitnah fitnah kubur ini yang kedua yang ketiga para nabi para nabi tidak akan ditanya karena salah satu pertanyaannya adalah soal nabi waman nabi kasihapa nabimu sebagaimana hadis yang matakan makun tatakulu fihadar rojul bagaimana pendapat tentang orang ini maksudnya nabi karena nabi adalah objek pertanyaan berarti nabi tidak akan ditanya karena dia objek pertanyaannya maka yang ketiga para nabi tidak akan ditanya kemudian yang keempat anak kecil dan orang gila anak kecil dan orang gila tetapi menjadi perselisihan ulama memang pendapat yang pertama bahwa anak kecil dan orang gila tetap ditanya ini pendapat malikiyah dan hanabilah dan yang dipilih oleh kurtubi dan yang dipilih oleh ibnu temiyah tapi pendapat yang kedua bahwa anak kecil dan orang gila tidak akan ditanya di kuburan mereka dan ini pendapat syafi'iyah sebagian malikiyah dan hanabilah dan ini juga pendapat al-qadi dan juga ibnu akil termasuk juga yang dikuatkan oleh al-imam ibnu sayimin dan juga syah bin bas rahimahullah bahwa mereka tidak akan ditanya ya jadi kalau ibu tidak ingin ditanya malaikat jadi orang gila kalau orang waras mesti ditanya tidak mungkin juga lah kita orang gila tidak mau kan maka kalau kita akan ditanya persiapkan dengan pertanyaan itu tapi kalau anak kecil meninggal dunia ada yang matakan ditanya ada yang matakan tidak ditanya kemudian yang nomor lima as-siddiqin orang-orang yang jujur orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran dan orang yang jujur itu langka sebagian lama mengatakan bahwa diantara orang-orang yang tidak akan ditanya adalah siddiqin kenapa karena mereka lebih afdol dibandingkan syuhadanan orang-orang salih makanya Allah mengatakan mereka orang-orang yang diberikan nikmat dari kalangan para nabi para siddiqin dan syuhadan menunjukkan siddiqin lebih tinggi daripada syuhadan kalau syuhadan tidak ditanya siddiqin jelas tidak akan ditanya karena posisinya lebih tinggi dibandingkan para syuhadan dan para siddiqin adalah orang-orang yang jujur orang-orang jujur itu sulit karena kita ini jujur sekali dua kali bohongnya itu berkali-kali kemudian yang nomor enam orang yang mati di hari Jumat sebagian lama mengatakan orang yang mati di hari Jumat maka dia akan terbebas dari fitnah kubur berdasarkan hadis barang siapa yang meninggal di hari Jumat dicatat sebagai pahala orang yang mati syahidan akan dibebaskan dari fitnah kubur tentu orang-orang baik kalau maling mati di hari Jumat sama saja maksudnya orang baik orang yang taat orang yang ahli ibadah lagi baca Quran dia meninggal Allah pilih di hari Jumat itu maksudnya orang-orang yang terfitnah dari yang terbebas dari fitnah kubur dan yang nomor tujuh mati karena sakit perut ada sebuah hadis dari Abdullah ibn Yasar jadi dia mengatakan aku pernah duduk bersama Sulaiman ibn Surat dan Khalid ibn Urfutah mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya bukankah Rasul yang bersabda siapa saja yang meninggal karena sakit perut maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya lalu yang lainnya berkata betul apa yang kamu ucapkan itu tentu ini orang baik juga ya jadi kalau Allah pilih kematiannya seperti itu berarti dia orang baik tapi kalau melakukan kejahatan dia mati karena sakit perut ya gak masuk dalam hadis ini maksudnya orang baik orang taat yang Allah pilihkan kematiannya dengan sakit perut maka akan terbebas dari fitnah kubur dan yang nomor delapan orang yang suka melazimkan baca surah tabarok ibu baca surah tabarok setiap malam tabarokan ladhi biyadihil mulku wahu ala kulli syai'in qadir maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis hiyal munjiyatu hiyal mani'atu surah tabarok adalah penyelamat dan dia adalah al-maniyah yang mencegah dari adab kubur bahkan Rasul mengatakan suratun thalathuna ayat syafa'at lisahibiha min adab al-qabri satu surat terangkai dari tiga puluh ayat akan menjadi syafa'at bagi para pembacanya bahkan akan selamat dari adab kubur kata Rasul tabarokan ladhi biyadihil mulku wahu ala kulli syai'in qadir inilah diantara delapan kelompok yang akan terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan mungkar dan nakir mahasyurul muslimat yang dimuliakan Allah SWT lalu amalan apa saja bu supaya kita tidak terkena adab kubur itu bagaimana caranya karena mungkin diantara kita tidak seperti anggaplah kita tidak tidak mungkin terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir kalau Allah takdirkan kita bagian daripada orang-orang yang ditanya karena ada dua kelompok yang tidak akan menjawab ingat ada dua kelompok ketika ditanya oleh mungkar dan nakir tidak akan menjawab mereka ditanya diam saja pertama orang kafir dan yang kedua orang munafik yang munafiknya ini sampai kepada tingkat kekufuran namanya nifak akbar pertama orang kafir yang kedua orang munafik nifak akbar yang sampai keluar dari islam dua kelompok ini tidak akan bisa jawab ada pun seorang mu'min yang fasih mungkin kayak kita kan itu ya masih banyak melakukan kefasihkan tapi kita juga beriman tapi kadang-kadang keimanan kita ini berkurang karena kemaksiatan maka orang-orang yang seperti ini masih bisa menjawab dengan catatan bu satu amalan yang bisa menyelamatkan dari adab kubur adalah bertauhid yang kedua istiqomah di atas ketaatan yang ketiga jaga solat zakat dan puasa yang keempat berkeinginan kalaupun kita tidak bisa berperang tapi ada keinginan untuk berperang di jalan Allah yang kelima ar-ribat menjaga perbatasan yang keenam terus ta'awud berlindung dari adab kubur dalam setiap solat kita kemudian yang nomor tujuh banyak-banyak berdoa supaya kita terlepas dari adab kubur dan yang nomor delapan jauhi penyebab-penyebab yang mengakibatkan adab kubur seperti ribah namimah cebok tidak bersih dan begitu selesai itu kan penyebab-penyebab datangnya adab kubur wallahualamisuhab ini diantara yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di siang hari ini ta'ib sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya silahkan tidak ada tidak ada oke ditunggu apa ini bismillah setiap mayit yang masuk ke kubur akan dihimpit dan dijepit apakah tidak terkecuali orang-orang yang beriman dan apakah itu adab kubur beda bu himpitan kubur dengan adab kubur beda kalau himpitan kubur itu disebut dog totul kubri dan itu pertama kali sebelum ditanya ketika orang masuk keburu ke dalam kuburan bu kuburan itu langsung menghimpit kita dan itu tidak dikecualikan mau orang kafir mau orang yang beriman mau orang baik mau orang jahat mau bayi mau orang dewasa semua terkena himpitan khusus untuk himpitan itu tidak akan selamat siapapun sampai bayi yang tidak berdosa saja kena himpitan makanya di zaman rasul ada sahabat namanya Sa'ad ibn Rabi itu pemimpin Aus saat ini pemimpin Aus Sa'ad ibn Rabi dia yang mengislamkan satu kabilah Aus bayangkan bagaimana jasanya dalam Islam mengislamkan satu kabilah sampai akhirnya jadi orang-orang ansor itu berkas jasanya Sa'ad saat kematian Sa'ad di tubuh 70 ribu malaikat turun dari langit mengantarkan jenazah dan Aras Allah bergetar karena kematiannya tapi kata Rasulullah kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kuburan tentulah Sa'ad orangnya tapi Sa'ad pun tidak selamat dia pun terkena himpitan kalau sekelas Sa'ad saja terkena himpitan macam mana kita pulak maka kita pasti akan terkena himpitan cuman bedanya kalau begitu apa bedanya himpitan kubur bagi orang yang beriman dengan orang kafir ulama menjawab adapun himpitan bagi orang-orang kafir itu mukad dimasiksa bagi dia sebelum azab kubur itu disiksa dengan himpitan karena tanah yang menghimpit orang-orang kafir itu akan meretakkan seluruh persendian dan tulang-tulang dia dan dia akan menjerit dan tidak ada yang tahu sakitnya kecuali Allah saking sakitnya itu himpitan bagi orang-orang kafir tapi himpitan bagi orang-orang yang beriman tidak sama bu himpitan bagi orang-orang yang beriman itu seolah-olah seorang ibu yang sedang merangkul bayinya coba bayangkan kalau ibu memeluk bayinya bu kan tidak mungkin bayi itu sampai kesakitan kan ya seperti itulah ketika tanah menghimpit orang yang beriman maka seolah-olah tanah itu ibu kita karena kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah dan kita ini seolah-olah bayinya jadi tanah itu menghimpit kita seolah-olah seorang ibu menggendong ataupun merangkul anaknya tidak terasa sakit itu himpitan kasih sayang bumi kepada kita itu kalau yang beriman tapi kalau semua terkena himpitan ya semua terkena himpitan ya ini yang bisa disampaikan subhanakul bihamdika syadu an la ilaha ila anta staghfiruka wa atubilaih allahu ta'ala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intinya bahwa tolong berada berakhlah kepada membahas tafsir dari surah al-imran lahirlah imam muslim abidawud tirmidhi ibn ibn jadi ketika yunus adik terkena undian itu selamat Terima kasih.